Keras yang paling terkenal di dunia hairage terutama Motor Tiger, ya itu adalah produk BRT Kenapa BRT membuat langkah 68, dia tidak bisa naik lebih tinggi lagi dan kenapa BRT hanya mengecilkan bigbandnya menjadi 28 ya Bigband BRT itu 28mm tidak 30mm, ya jelas kenapa tidak di kecilkan sekecil ini ya sekecil Ninja atau sekecil RXZ selamat menikmati untuk masalah langkah tujuh empat herik langkah tujuh empat herik atau yang biasa memakai langkah stroke dalam bahasa bengkel itu dia naik dua belas ya dua belas tapi kalau dihitung di mesin langkahnya jadi tujuh empat karena langkah standarnya adalah empat menurut setengah langkah tujuh empat seteng piston ninja gimana menurut mas oke kita ambil posisi tandil kruas tandil kruasnya kita taruh di tempat yang agak terang aja ini setengahnya langkah tujuh empat buat pasukan herik seteng seker ninja oke kita bahas satu persatu oke ini adalah seteng ninja ya ini adalah seteng ninja yang biasa sering dipakai setengnya ninja bikinnya kecil ininya bantet ya tidak berlubang kayak montor-montor dua tak lainnya sebelum kita membahas masalah mengenai langkah tujuh empat kita harus belajar dari yang standar dulu oke kita singkirkan yang ini dulu ya nanti baru sampai ini karena kalau kita tidak belajar dari yang dasar itu kita tidak akan ngerti tidak akan paham kita singkirkan yang ini oke ini ini adalah keras standar sebelum naik stroke ya atau sebelum yang dirubah langkah ini lebih tepatnya keras montor mega pro ya atau GL pro neotech ini kenapa karat ya ini hanya sebagai buat sarana properti saja atau buat bisa dibuat bahan lah intinya buat penjelasan untuk teman-teman semua yang tanya mengenai masalah langkah tujuh empat setang ninja maupun setang eric jet terutama ya yang yama eric jet ini adalah langkah standar kita lihat ya karena apa ini adalah setang secret standarnya kcn ya ini adalah logo kcn big pen big pen ini berdiameter 30 mili kalau dimasukkan seperti ini 30 mili ketika ini dinaikkan stroke otomatis ini digeser ke atas seperti ini ya digeser naik oke kalau digeser naik itu akan langkahnya akan berubah lah mau tinggal mau dinaikkan berapa seperti itu kalau dinaikkan menjadi langkah tujuh empat berarti ini harus digeser ke atas 12 mili oke kita ambil alat ukur atau skitmat jangka sorong untuk mengetahuinya kita kasih corek-corek kapur seperti ini terus ini adalah alatnya alat ukurnya kita paskan di 12 mili oke sudah 12 nah ini permasalahannya kalau kita geser ini menjadi 12 mili itu nanti posisinya ada di sini berapa mili ini kita diukur tinggal 4 mili kalau ini dinaikkan 12 mili kok bisa ya karena ini digeser ke atas itu ini tinggal 14 mili ini berapa tebelnya kita ukur 18 mili ya 18 mili 18 mili dikurangi sama 12 mili itu tinggal 6 mili berarti 1 2 3 4 5 6 tinggal 6 mili 6 mili seperti di sini bayangkan jika kerasnya itu tinggal ini daging atas tinggal 6 mili otomatis ini akan mudah terjadi melintir ya karena kekuatan di sini itu tipis banget tipis tipis kekuatannya yang ada di sini itu tipis sekali karena kekuatan di sini itu 36 mili tipis banget ini kalau diambil dari tirusnya aja ini tipis lagi ini ada 2 mili kalau diambil dari ini kan modelnya tirus ini kalau diambil dari sini ini malah tidak ada 6 mili 4 mili seperti yang saya corek yang pertama tadi ini jadi tipis nah tipis ini beresiko banget makanya teman-teman semua itu pada beralih ke setang yang lain oke lagi pula kalau ini ditaruh di sini 6 mili oh gila kan tipis banget ini ada di sini kalau dimasukin setang jaraknya ini pen piston sama kruk as ini oh bahaya banget kalau dibalik itu bahaya banget tipis banget nah untuk itu harus memakai piston apa kan bahaya waktu TMB itu bisa pecah untuk pistonnya makanya teman-teman itu untuk menaikkan langkah menjadi 12 mili atau menjadi langkah 7 mili teman-teman itu rata-rata dipakailah aplikasi big pen yang kecil kalau big pen ini kecil otomatis dagingnya ini akan tambah tebal seperti contoh hasil yang sudah dibuat tadi ini ini masih tetap tebal lebih banyak kecil bisa dibandingkan beda makanya dia bisa naik lebih tinggi tapi posisi kruas ini masih tebal masih ada 1 cm setengah kan ini masih tebal jadi masih kuat ya cuman disini ini menjadi kelemahan kalau di aplikasi ketika ini dipasang ini jaraknya jadi panjang karena ini disop kalau motor 2 tak itu ada bearing bambunya ini bearing bambu dilepas dibuatkan sok seperti ini biar bisa masuk untuk piston Honda piston 4 tak seperti itu rata-rata memakai piston yang tipis juga kayak CBR 150 itu pistonnya tetap pakai tipis kalau pakai tebal juga tidak bisa dan kalau dianalisa pertanyaan mas kalau big pennya kecil hasilnya bagaimana ya jelas hasilnya berbeda karena motor langkah 7 4 langkah 7 2 itu hanya sekedar mengejar namanya CC saja tapi itu untuk keawetan dia tidak difikirkan terlalu signifikan ada yang tanya lagi mas pakai stang air exit oke stang air exit saya ada sebentar ini adalah stang air exit stang air exit itu malah big pennya ini berlubang big pen ini berlubang ini juga sudah disop sama tadinya adalah bearing ya bearing bambu bambu beribamu itu seperti ini yang pertama ini berlubang berlubang otomatis motor 2 tak itu memang rata-rata big pennya berlubang kalau nyari yang bantet itu hanya motor ninja saja tapi jangan salah tafsir ketika kita menaikkan sisi segini ya pertama-tama konstruksi dirancang seperti ini itu mau diaplikasikan pada motor apa motor harian atau motor balap atau motor apa itu harus konsep harus tertata dengan jelas jangan asal-asalan kalau untuk balap oke lah no problem katakanlah jarak 200 meter itu tidak apa-apa tapi kalau jarak lebih 200 itu akan banyak masalah seperti yang saya ulas kemarin-kemarin menggunakan setang 2 tak itu berbahaya pada motor 4 tak karena apa ini adalah perbedaan setangnya ini rikset ini aslinya ketebalan setang berbeda otomatis kekuatan setang berbeda ini diharden ini tidak diharden sama yang ninja pun sama kita lepas yang kanan yang kanan adalah setang aslinya punyaan motor mega pro atau tiger yang berseri kacen yang kiri adalah motor ninja ketebalan berbeda ini tanpa harden ini diharden harden itu adalah pengarasan makanya dia yang disini itu gosong karena ini dikeraskan atau disepuh lah istilahnya dalam orang jawa kenapa disepuh itu karena kekuatannya disini semakin dia panjang setangnya dia panjang dia mendapat hentakan dari piston jadi seperti ini ketika keras berputar keras berputar itu mendapat diputar oleh piston dengan ledakan dari atas terjadi ledakan door dia baru motor set gitu lah yang jadi masalah ketika terjadi ledakan door disini itu kekuatannya yang pertama ini yang kedua ini big pain karena apa big pain ini kekuatan tumpuan yang terakhir yang pertama yang menjadi tumpuan adalah setang terus yang kedua adalah big pain ketika mendapat hantaman atau ledakan jedar lah ini mungkin disini kuat disini belum tentu juga kuat mungkin disini kuat disini juga belum tentu juga kuat bolak-balik karena apa kelemahan motor dua tak adalah setangnya tidak dimelalui proses pengerasan beda sama setang motor empat tak ini sudah saya bahas di video yang lain mungkin bagi yang bingung nanti bisa saya tayangkan di deskripsi mungkin bisa dibaca terus yang kedua adalah big pain kecil big pain kecil ini yang pertama adalah menurut saya dia tidak kuat menahan tumpuan yang berada di piston jedar ini kuat disini belum tentu kuat karena dia kecil banyak yang terjadi masalah kasus seperti ini yang terjadi itu adalah big painnya patah rata-rata yang pertama ini karena big pain kecil rata-rata masuknya ini itu tidak sekuat big pain yang besar ini kecil ini standarnya ini yang ninja itu tidak sekuat big pain yang besar kenapa pabrik merancang dengan big pain yang besar itu pasti ada alasan tersendiri dan kita menggantinya pakai big pain kecil itu alasan yang tidak bermutu dan tidak masuk akal karena apa kalau dilihat dari datanya motor kapasitas 200 cc 200 cc 200 cc ke atas itu rata-rata tidak ada yang memakai big pain kecil mungkin bisa dilihat datanya Scorpio besar ukuran 30 kayak motor Mega Pro Tiger Peter Mercy 28 mili besar hanya selisih 1 mili saja kalau ini kan selisihnya banyak sekali terus motor spot apalagi ya big painnya Tiger sendiri atau Mega Pro itu besar big painnya tidak kecil-kecil pakai motor ninja atau RX-Z oke kita ada usaha jauh-jauh melebar ke panah mana seperti contoh kecil aja keras yang paling terkenal di dunia terutama motor Tiger itu adalah produk BRT kenapa BRT membuat langkah 68 dia tidak bisa naik lebih tinggi lagi dan kenapa BRT hanya mengecilkan big painnya menjadi 28 ya big pain BRT itu 28 mili tidak 30 mili yang jelas kenapa tidak dikecilkan sekecil ini sekecil ninja atau sekecil RX-Z itu pertanyaan simpel pastinya BRT sudah reset lebih canggih daripada kita karena dia adalah pabrik ya secara reset lebih canggih daripada kita bedanya disitu ketika terjadi nanti masalah atau jebol dia mempertaruhkan nama besar bintang racing team ketika dipertamukan nama besarnya hanya hal sepilih itu membayangkan sekali bagi PT dia atau perusahaan BRT seperti itu penjelasan kecil ya kenapa BRT tidak membuat langkah 74 72 70 kenapa dia pakai langkah patent 68 jawabannya adalah disini semua tadi yang saya jelaskan karena apa istilah mas itu berteori ya ini baut 10 ini baut 19 disetel dengan kunci torsi atau kunci momen dengan kekuatan yang sama pasti yang kecil ini akan patah bahwa cepluhnya diputer dengan kekuatan kunci momen tekanan yang sama ini akan patah yang pertama itu terus masuknya ini itu tidak bisa kuat karena ini kecil itu mudah sekali terjadi melintir banyak kasus yang terjadi itu nanti disini jelas antara big pen dengan daun ditempel itu jelas muter supaya dia takut tidak melintir tapi pada kenyataannya dia akan berpindah dan patah di big pen itu banyak yang terjadi tapi kalau ada yang tanya mas tapi mas itu nyatanya bikin ya kita mencari rezeki ya kita tidak menolak rezeki tapi kadang kalau ada mekanik datang ke saya untuk membikinkan saya itu membuka bubutan ya paling tidak itu ada income ada pemasukan buat pekerjaan saya ya buat pekerja saya terutama tapi kalau belum nyatanya itu akan saya jelaskan seperti ini tapi kalau tetap ngeyel atau tetap ingin mencoba ya oke kita buatkan ya pertama-tama itu yang kedua masalah tambah daging oke itu dengan tambah daging metode seperti ini itu pengalasan tidak akan bisa sama antara yang kanan dan yang kiri karena apa mungkin disini habis kawat 15 yang disini bisa habis kawat 10 teman-teman akan menjadi berbeda sehingga memudahkan keras ini menjadi mudah melintir di samping mudah melintir karena big pen yang kecil itu berisiko sekali banyak resiko yang terjadi kalau big pen ninja itu rata-rata ini sudah ada jalur olinya seperti ini pinter ya beda sama RxJ yang masih polos karena ini dia lubang karena motor dua tak itu perlu masalah olinya itu dari sini karena antara oli samping dan bahan bakar itu campur jadi satu jadi kalau di aplikasi di patah kita harus membuatkan jalur oli kalau tidak dibuatkan jalur oli otomatis setang-setang kalian akan cepat aus satu cepat kena seperti itu ya itu banyak yang apa ya mungkin disini banyak pro dan kontra dan banyak sekali yang mas itu langkah tujuan gimana awet atau tidak waduh saya pusing untuk menjawabnya nanti tak jawab tidak awet nah disitu lain-lain awet nah kan repot nah ini adalah penjelasannya secara dari saya ya pribadi mungkin bisa membantu teman-teman bagi yang tanya kepada saya dengan melihat video ini saya tidak mengetik terlalu banyak dalam penjelasan karena kalau diketik terlalu banyak itu juga banyak mengetik nanti keriting ya tangannya itu jari-jarinya seperti itu penjelasannya masih tidak percaya untuk kenapa menurut sempat big pennya besar kita ambilkan keruk asnya ya lebih tepatnya oke ini adalah keruk as Binter Mercy ini Mercy gede rasanya gede Paul big pennya ini 28 mili besarnya big pen ini adalah 28 mili terus apalagi Scorpio Scorpio adalah 223 cc kalau aslinya big pennya ini 30 mili 30 mili ini kayak tiger ya tiger sendiri 30 mili bahkan untuk motor Yamaha Bison yang 150 cc big pennya itu juga tidak kecil ini ini 28 mili lama kerasa jelek ya jelek karena ini sudah lama ini hanya buat data saya ini 28 mili ini motor Bison 150 cc sedangkan ini ini cc nya jadi tinggi mas bro langkah 74 kalau dikasih piston diameter 65 itu 200 lebih 230 lebih big pennya kecil ya wawet jadi tak ada tanya kan hasilnya mau kenceng juga jadi tanda karena apa karena ini anak tadi big pennya ini itu dorong jelek big pen ini sebagai kekuatan mendorong bebot yang sini didorong dengan yang ini CS kira-kira kuat tidak sini kecil sini besar sedangkan motor-motor dari pabrikannya itu dirancang sudah besar pertanyaan seperti itu kalau misalkan ini terjadi oke bagus pasti motor-motor dengan kapasitas 200 cc atau 150 cc lah kita jangan main 250 cc itu ini pasti sudah dibikin kecil dari pabriknya kalau ini bagus seperti itu oke mungkin sekiranya video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang pada DM di saya karena kalau diketik itu kerasa panjang mungkin lewat video ini saya bisa menjelaskan oh iya kemarin ada motor langkah 74 memakai stock RSI datang ke tempat saya itu seperti yang saya bilang tadi bigband ini terjadi patah ada bigband karena kerasnya itu sudah dibawa pulang jadi bisa saya buat jadi konten tidak bisa saya jadikan video karena keras sudah dibawa pulang tapi paling tidak bigband masih ada bentar saya ambilkan kalau masih ada saya carikan sebentar oke ini adalah bigband untuk kerasnya dibawa pulang yang punya ini pipen masih ditinggal ini terjadi patah seperti yang saya bilang padahal ini sudah saya taruh as supaya untuk menjadi penguat karena bigband motor RXZ itu stangnya adalah berlubang seperti ini yang pertama padahal ini sudah saya maksimalkan ini tidak saya bor kalau saya bor dibikin jelur oli malah tambah beresiko lagi ini saya sobek seperti ini jadi dalur oli itu dari kruas masuk ke setang seperti ini karena saya tidak mau mengotak bigband tapi pada akhirnya juga seperti teori saya raya saya tadi dia terjadi patah dan kalau ini ini kan tidak bisa muter ya kalau patahnya muter sama ini kalau ini tidak saya kasih besi motor motor kawan tersebut pasti jebol ini adalah yang pergantian stand di tempat saya tolong seperti itu nih jebol ini lubang sudah saya las saya taruh besi tetap tidak kuat oke sekiranya video saya akhiri apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan saya mohon maaf saya undur di video saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif salam bemba dalem selamat 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 Terima kasih.